Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita Suh Lastri, gadis yang dibakar hidup-hidup Sebelum masuk ke ceritanya, kita masuk ke prologue dulu Suh Lastri, gadis desa itu harus membakar impiannya Untuk membahagiakan kedua orang tuanya di kampung Karena kesucian yang ia jaga selama ini direnggut paksa oleh lima pemuda Jasadnya dipakar hidup-hidup hingga meninggalkan dendam yang membara Gimana kelanjutannya? Langsung saja yuk Ke ceritanya Suh Lastri yang akrab di Sapa Lastri itu tak menyangka Jika kedatangan ke kota Berniat ingin menaikkan derajat orang tuanya Yang tinggal di desa Harus berakhir saat ia ingin melamar pekerjaan Di sebuah pabrik Tidak ada firasat apapun kecuali inginannya yang kuat Demi membagian kedua orang tuanya yang sudah rentah Dia ke kota bersama temannya Husna, gadis seusianya itu sudah lebih tua Lebih dulu bekerja di pabrik Yang hendak ia datangi hari itu Namun ia datang dengan melamar pekerjaan sebagai buruh pabrik sendirian Karena jarak kosan yang sangat dekat dengan pabrik Gadis yang berusia 19 tahun itu mengenakan kemeja putih Serta celana hitam panjang Tak lupa jilbab segi empat yang selalu menutupi kepalanya Ia menghala nafas panjang penuh keyakinan dengan map di tangan Bismillah, semoga diterima Gumamku sambil melangkah keluar Di sepanjang jalan yang ia lewati Lastri menjadi pusat perhatian para lelaki Yang sedang nongkrong di pos keamanan Wajahnya yang manis dengan hidung mancung Itu membuat pria yang sedang mabuk-mabukan Bersiul menggodanya Risih tentu saja Lastri mencoba mengabaikan Ia menunduk sambil mendekat map Ia melewati jalanan setapak persis di belakang pabrik Jalanan tersebut jarang dilalui orang-orang Karena banyak lubang Apalagi semalam habis dikuyur hujan deras Agak becek Warga sangat menghindari jalan tersebut Tapi bagi Husna Ia terbiasa melalui perjalanan tersebut Karena lebih dekat dengan kosnya Lastri hanya mengikuti saran Husna Saja yang lebih dulu berangkat kerja Dengan temannya yang lain Sementara Lastri Belum terlalu mengenal daerah tersebut Di area sekitar terdapat lapangan yang cukup luas Tapi rumah warga agak jauh Hanya ada satu gudang yang terdapat banyak bekas Ban mobil Cui-cui Hai adik Boleh dong kenalan Salah satu seorang pemuda yang telanjang dada Dengan tato wanita seksi Di bagian lengan kanannya Lastri mulai gelisah Ia tak menggubris dan melanjutkan perjalanannya Pemuda yang lain yang sudah Menegak banyak minuman keras Itu sempoyongan mencoba mengejarnya Pemuda lain berjumlah empat orang Ikut-ikutan mengepung Sontak Lastri semakin dibuat kaget Sambil mengedarkan pandangan Ke sekeliling Berharap ada orang yang lewat Jadi bisa meminta tolong Dika takutkan Kelima penguda itu berbuat Sesuatu padanya Cuaca pagi itu agak mendung Langit juga sebagian terlihat hitam Memang lagi musim hujan Bisa jadi Turun hujan lagi Mau kemana dek? Mau kami anterin gak? Jangan malu-malu Kenalin dulu yuk Biar kita akrat Semua mencoba merayu Lastri Yang sudah ketakutan Hanya satu orang yang memilih diam Yaitu Handoko Pria itu hanya senyum Saat temannya yang Menggoda menyentuh Lastri Maaf bang Saya harus pergi ke pabrik Ujar Lastri dengan bibir kemetar Aduh ngapain Kita senang-senang dulu aja gimana Bener gak bro Pria bertato tadi meminta dukungan dari teman-temannya Iya Benar juga Maaf Saya harus pergi Lastri mencoba melangkah Tapi dihadang oleh pemuda bertato Yang kelihatannya memang punya peran besar Di antara teman-temannya yang lain Ikut kita aja yuk Ajak pria tersebut Sambil mencengkram Tangan gadis polos itu Lastri mulai panik Mulutnya membuka handak berteriak Tapi tangan salah satu pemuda Langsung membekapnya Handoko yang dari tadi diam memberi kode Agar gadis itu dibawa ke gudang Semua mencoba mengawasi sekitar takut Ada yang lewat dan melihat aksi mereka Setelah merasa aman Lastri segera dipawaksa oleh tiga orang ke sebuah gudang Sementara yang lain Mengamankan area sekitar Salah satu yang bertugas menjaga di depan kudang itu Melihat salah seorang lewat Memberi arit Hendak membabat rumput Untuk pakan ternak Ngapain kalian kesini Tegur orang tersebut Kami hanya istirahat saja pak Jawab pemuda yang hanya menangkan celana jin sobek Dengan jaket yang ia selempangkan Ke bagian pundaknya Jangan bikin kegaduan lagi kalian Beres pak Saud satunya lagi Pria tua itu melanjutkan perjalanan Kedua orang itu bernapas lega Sementara yang di dalam tengah mencari akal Bagaimana membungkam mulut lastri Yang tengah berusaha teriak Terpikir oleh salah satu pemuda Untuk menyumpal mulut lastri Dengan jilbab Yang ia pakai Pemuda itu melirik temannya Yang sudah mulai berhasrat Agar membuka paksa Jilbab gadis tersebut Jangan Aku mohon Ucap lastri menghibah dengan sudut mata Yang menguncurkan bulir bening Ini tidak sakit sayang Kita bersenang-senang dulu Kami akan mengantarmu ke surga dunia Yang tidak pernah kamu bayangkan Sebelumnya Yang lain makin kesetanan Memandangi gadis cantik Yang dipegangi tangan dan kakinya itu Jilbab telah terlepas Mahkota yang selalu ia tutup Kini harus dilihat pria Yang bukan Mahramnya Rambut lastri tergerai panjang Ia berusaha meronta Sekeras mungkin Tapi tenaganya kalah Dengan tenaga tiga pria Yang akan melepas Kesujianya itu Dalam hati lastri Terus memohon Bertolongan pada Maha kuasa Tetapi suara di luar Yang mulai diguyur hujan Perlahan Membuat napsu Ketiganya semakin menjadi Mereka Merobek paksa Kemeja lastri Hingga Menapakan dadanya Yang putih Mulus Pria bertatu tersebut Memaksakan kehendaknya Pada lastri Ia bertugas Membuka bagian bawah Hingga aksi Biadabnya itu Yang ia lakukan Di depan teman-temannya Yang tertawari Yang Menunggu giliran Lastri masih bisa melawan Tetapi Perlawannya mendapat balasan Jika menolak Hingga wajahnya cantik itu Babak belur Tangis dan liriannya Tak diabaikan Hidupnya berakhir Semua telah Terenggut dalam sekejap Di tengah keputusan Ia membenci dirinya Sakit di bagian kemaluan Tak melebih sakit hatinya Saat ia berdoa Mengharap pertolongan Dengan tubuh yang polos Ia bering sut mundur Tangannya menyilang Di bagian dada Ia mencoba Meraih satu-satunya Pakaiannya Belum sempat Ia mengenakan Salah seorang pemuda Menyuruh temannya Yang di luar Menggilir Lastri Bergantian Gadis itu Mencoba Menjauhi Semampunya Tapi pria Yang bernama Handoko Yang baru Masuk menjambak Rambutnya Dengan sekuat tenaga Ia memaksa Lastri Melayani Napsu setannya Sampai gadis itu Terkelos lemas Karena Handoyo Menyiksa Kala Lastri Menolak apa Yang dipaksakan Atas dirinya Melihat Lastri Yang mendadak Pingisan Semua saling pandang Tinggal satu orang lagi Yang belum memuaskan Hasratnya Ia menepuk Wajah Lastri Agar gadis itu Sadar Namun sayang Lastri Tak berdaya Karena tekanan Yang dilakukan Pemuda Jahanam itu Sudahlah Biarin saja Lakukan cepat Sebelum ada orang Yang mencurigai kita Ia manut Dan memperkosa Lastri Setelah semua Menyelesaikan Aksi mereka Handoko Berpikir untuk Menyelanyamatkan Gadis tersebut Agar tidak ada Yang mencurigai Kejahatan mereka Mau diapain dia Tanya yang lain Saat Handoko Berpikir keras Dasar bodoh Kamu mau Kita dilenyapkan Oleh bapaknya Handoko Hah Hardik pria bertato Tersebut geram Dengan kecerobohan Temannya Bagaimana Kalau kita habisi saja Jangan sampai Meninggalkan jejak Usul yang lain Aku Dari tadi Berpikir seperti itu Tapi bagaimana caranya Sahut Handoko Bakar saja Dengan Bekas ban mobil itu Di belakang gudang Hujan di luar Juga sudah Mulai reda Bukan Ide bagus Handoko Menyungkingkan sudut Bibirnya Pria bertato itu Tak sengaja Mengalihkan pandangannya Pada lastri Yang telah siuman Karena takut Lastri kabur Ia bergerak cepat Memberi gadis itu Boga mentah Sampai sudut bibir lastri Mengucurkan darah segar Gadis itu Berusaha berdiri Mesti keyakinan Untuk hidup Telah tiada Ia ingin keluar Dari sana Dan melaporkan Semua pemuda itu Untuk dihakimi Pada semua warga Buk Kakinya tiba-tiba Mendapat pukulan Keras Dari sebuah linggis Hingga Menyebabkan Lastri jatuh Tersungkur Pakaiannya Yang bercecer Belum sempat Ia kenangkan Diambil Satu persatu Oleh mereka Sambil meledek Lastri Yang mengesot Menjauhi Ke lima pemuda Tersebut Tumpukan ban Itu di belakang sana Lalu bakar Tita handoko Pada temannya Kalian sangat Biadab Ingatlah Suatu hari Perbutan kalian Akan dibalas Oleh Tuhan Teriak lastri Sekencang mungkin Dengan suara Parau Parau Plak Satu tamparan Berhasil didaratkan Oleh handoko Tepat di wajah lastri Sampai berpaling Diam Hardik handoko Yang sudah kalap Sumpal mulutnya Dan ikat Kedua kaki Dan tangannya itu Tita handoko Semua temannya Yang dikelilingi Pagar beton Setinggi meter Dengan kawat Di atasnya Mata lastri Membuat kalam Melihat beberapa Ban bekas Mengoparkan api Dengan asap hitam Di benaknya Hanya berpikir Kematian Ia memang Lebih baik mati Daripada Menanggung Hina Seumur hidup Maafkan lastri Bu Pak Batin gadis itu Menangis pilu Grimis yang mulai Meredah Seakan mendukung Kejahatan lima Pemuda itu Mereka Menyentuh Bagian sensitif Dari lastri Sebelum Tubuh gadis polos itu Dilempar Kedalam Kobaran api Ayo cepat Seru Pemuda Bertato tadi Akan aku Balas Kalian semua Teriak lastri Dengan air hangat Yang terus Menyeruak Di pelupuk Matanya Buk Dia dilempar Kedalam kobaran api Itu Panas Dan kesakitan Membuat Sepasang bola Mata lastri Menutup Penuh dendam Ke arah Pemuda Yang tersenyum Puas Karena berpikir Jejak mereka Akan terhap Tak lupa Seluruh barang Milik lastri Dibakar Bersama kulit lastri Yang mulai Melepuh Dan kepergian Gadis itu Menyisakan Dendam Bahkan Saat api Membakar Tubuhnya Seolah tubuh Itu Tak bergeming Masih Di posisi Semula Seakan Mengarah Pada pria Yang mengoyak Mahkota Dan Harga dirinya Penderitaannya Berakhir Impiannya Untuk Membanggakan Kedua Orang tua Di kampung Hanyalah Mimpi belaka Sumpah Dan dendamnya Akan membuat Ia bangkit Kembali Itulah Sahabat Cerita dari Sulastri Gadis Yang dibakar Hidup-hidup Ditunggu Part Selanjutnya Oke Berikut lee Anggu